Intro Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan ini Fastbrio, dan kami adalah Earth All summer and after all I'll keep you All summer and after all Jadi, mungkin ini adalah salah satu vlog yang kita akan bikin menepati janji kita kepada kalian bahwa ada yang komen gitu kan bikin diving experience-nya gitu coba nariknya sampai gimana, gimana, gimana Nah, kita hari ini berhubung Cirebon City ini udah memasuki zona apa nih New normal gitu ya Jadi, akses tol, akses jalan pun sudah mulai dipermudah dan mudah-mudahan juga kita dipermudah untuk membawa ini mobil di testnya semua baik-baik saja dan diberi kelancaran dan tentunya ini kita langsung aja nih keluar langsung dari bengkel, kita pengen coba namanya di Cirebon itu ada tol Ciperna Ciperna itu yang menghubungkan tol mau ke Jawa Tengah, ke Jakarta itu lewat situ semua Jadi, kita akan coba driving experience ini mobil si 300 HP Little Monster di dalam tol akan seperti apa Nah, buat kemarin juga mungkin udah nonton vlognya yang sebelum ini ya untuk Brio boleh juga ajak temen kalian yang emang kemarin nungguin ya cerita ini Brio gimana sih dan mungkin untuk review sekarang juga pengen hasilnya seperti apa boleh gitu kalian komen-komen aja di bawah dan kepoin sebelum-sebelumnya nih vlog kita nih jadi mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi sekarang gue pengen isi bensin dulu biar kita gak kerepotan di tolnya kalau emang kita udah coba nanti agak sedikit gas tipis-tipis di tol kita pulang lagi tuh bensin gak kurang gitu guys yang jelas ini mobil kondisinya sehat banget dan ya kita tunjukin ke kalian semua makanya jangan di skip kita punya 5 instagram juga guys untuk pengerjaan detil itu fotonya ada lengkap banget di instagram dan juga kalau untuk youtube channel kalian boleh subscribe dulu gitu hitung-hitung membantu kita dalam mengembangkan setiap topiknya day by day tren ke tren gitu ya guys oke gue minta tolong kalian juga support channel kita terus supaya bisa jauh lebih berkembang ya oke guys see you for your information don't try this at home ya aduh kita sudah memasuki pintu memalukan sekali sorry guys lepas gasnya alias sendal gue lepas gue pake sendal oke jadi ini udah di pintu Cipernat Timur dan kita sudah memasuki kawasan kawasan tolnya ya jadi ini kalau dilihat sedikit sedikit talking-talking about new normal di kondisi jalan tol kalau dilihat jalan kayaknya gak ada bedanya sama-sama aja ya segini gak sepi gak rame normal cuman terlihat kayak lebih banyak truk-truk yang berjalan gitu mungkin apa gara-gara mereka yang dulunya perusahaannya padahal lagi libur dulu sekarang baru keluar semua gitu kan tuh tapi kalau dilihat jalanan sih gak terlalu rame sih sepi sih gitu guys jadi ini langsung aja kita sudah langsung di tol ini gue jalan 60 nih 60 mata silau coba kita gas sedikit ini masih tarikan sopan dulu ya guys ya gue belum berani oke kita coba nih dari 80 ini gigi 3 guys gila nih mobil kencang banget ya guys lu lu padahal tadi ngeliat gak? gue nge-raff kan nyobain nge-VTEC dihajar sama turbonya terus itu gue ngeliat kilometer tuh bergerak kayak RPM guys bener-bener kencang banget parah wah gue sama gak ngerti lagi nih sama mobil Koko Johnny 1 ini nih kok ini kelakitan Koko Fujin keren banget sih ini top banget gue demen banget ini mobil enak banget sumpah ini enak banget mobil asli gue speechless enak banget liat nih guys ini gigi 4 loh kalian pada liat tingginya deh speedometernya parah banget tuh nih dia spooling nih Wuh Parah Enak banget Parah 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 Gila nih mobil enak banget ya Gue ini Coba tadi narik kenapa Nggak mau dari gigi 2 Atau 1 gitu Karena gue pikir kalau Di jalan tol kita lebih Gue lebih pede sih kalau nggak yang terlalu ngoyo Kita nggak mau ngebikin nih Mobil tuh ngoyo banget Gue cuma pengen ngerasain bener-bener gimana Si engine-nya dia itu Bener-bener Apa ya nariknya tuh Wah enak banget gue nggak bisa komen sumpah Ini vlog gimana Jet Gue nggak bisa komen dadakan Gue kaget sama mobil ini sumpah Ini enak banget Parah Parah ini enak banget Nih dibandingkan tanggung gue upper ketiga nih Langsung Spooling-nya enak banget nih Tuh Lihat guys Speedometer-nya Wah parah 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 Guys buat kalian yang ngeskip Wah kalian Rugi banget Yang ngeliat ini 300 Horsepower Brio ya Brio guys Brio 300 horsepower Wah Gila gue kaget Gue kaget aja High RPM High RPM Enak banget Guys Gue tadi Udah coba-coba ya Maksudnya Ngerasain ini Mesinnya seperti apa Tenaganya Torsi Horsepower Mungkin bener ini 300an guys Lebih More than 300 Horsepower Yang gue bisa kasih tau Ini sebenernya Kalau bicara soal mesin Dia ini basicnya mesin L15 ya Ini Honda Jazz Namun udah dikasih turbo juga Ini turbo kalau gak salah G-Ready 04 ya T04 Kalau gak salah T03 04 Yang jelas Tampilan ini mobil tuh Slipper banget Dan yang paling menonjolnya Kalau menurut gue Yang membikin ini Mobil tuh responnya jadi enak banget Yaitu intakenya gitu Kenapa? Karena dia udah mengganti Menggunakan DRD Dimana yang Bahannya sendiri dari si intake itu tuh Udah Apa? Aloy ya guys ya Aluminium alloy gitu Jadi Kalau kalian mau Ngegedein spek mesinnya lagi Jerawannya kayak apa Itu gampang tinggal dibubut Jadi Menyesuaikan Berapa ratus Horsepower yang kalian mau Dan ini mobil Buat gue Impression Gue nyetir Ini 320 lah 340 horsepower Itu enak banget ya Mungkin karena satu Mungkin Bodi mobilnya kecil guys Bodi mobil kecil kalau brio Kaki-kaki dia Dijrit nih Ini Coilover juga udah pasang Ban juga udah pake semi-slick Pelek pake Ring 15 Siarkai Work ya Yang enteng Dan BBK nya juga smooth banget Gue dari tadi Ibaratkan sekarang gini guys Kita suka bikin mobil kenceng Tapi Ketika kalian bawa mobilnya itu Kadang-kadang Gak pede guys Ya mungkin Penyakitnya itu Apakah di Kayak kaki yang terlalu empuk Apakah Pengeremannya bagus atau tidak Membuat mobil kenceng itu gampang guys Tapi membuat yang bener-bener proper Yang ibaratkan Kalian bisa Ngebawanya itu Pede banget Itu Susah gitu guys Jadi Ini menurut gue Kalau bicara tadi gue Review soal top speed Kalau top speed itu Gue gak mau terlalu Expose kenapa Karena gue juga gak mau nyiksa Mobil orang Gue gak bisa Dan tapi Kalau misalkan tadi aja Itu gue udah Speedometer tuh Tunjukin 140 tuh udah hilang Udah lewat Dari 140 Jadi ini mobil Kayaknya Kalau prediksi gue Untuk mencapai Top speednya sekitar 200 Itu kayaknya bisa guys Ini mobil Karena tadi gue aja Masih mainan di gigi 4 Gue belum berani Sampai ke gigi 5 Dan dibejek lagi Karena balik lagi guys Gue gak mau cari resiko Karena ini mobil juga Gue ngerakit ini mobil Dari sektor body Dan Koko Fujin mungkin Yang ngerakit sektor mesin Gue gak bisa Sembarangan Dan gue mau hormatin Rakitan-rakitan mereka gitu Jadi Ini Sekedar cuman Buat kalian tau Don't try this at home Dan ngasih tau Ini power nih mobil ini Seperti apa Ya tadi kalian bisa diliat Dan mungkin kalian yang kepo juga Kalian boleh lah Mengulang cuplikan Liat Itu jarum Yang gue kaget Jarum speedometer Itu seperti reaksinya Jarum RPM guys Itu gue speechless sampe sekarang Oke guys Jadi ini gue udah Masuk lagi Ke jalan tol Yang ke arah Cirebon Untuk mencoba Yang keduanya Gue sekarang Akan bahas juga Soal Riding position Ini mobil Satu Yang gue Suka banget Kenapa? Karena posisi jok Dengan posisi stir Itu enak banget ya Ini jok kebeneran Si Kojoni udah ganti Puyangnya type Integra type S Jadi ini mobil Jadi ini mobil tuh Bener-bener terciptanya Seperti sleeper-sleeper Aja gitu guys Gak keliatan Ini modifan yang terlalu ekstrim Atau gimana Enggak Tapi Kalau bicara soal detail ya Posisi mengemudinya Seperti apa Posisi Ini gripnya enak banget Dan ini mobil Bener-bener Tuh guys Ini Nurut banget Ini parah Nurut banget ini mobil Jadi dibilang rigid Juga enggak Tapi enak Kalian mau bawanya Seperti apa Gue yakin ini mobil Ini nurut banget gitu Dan apalagi Dengan kaki yang sedikit nakal Seperti kaki gue gitu Ya Kalian sih Gak akan Bosen ya Malah ibaratkan fun Karena ini mobil Dibawa Pelan pun masih Oke lah Yang namanya mobil Dengan twin clutch gitu Ya Pegel sih Pegel Gak mungkin seperti Kayak standarnya gitu guys Cuman Kalau Kita ngeliat dengan Kondisi mobil yang seperti ini Enak banget gitu Gue cuman bisa komen Hari ini Mungkin kalian boleh hitung Berapa kali Gue ngomong enak banget Yang jelas Ini mobil bener-bener Enak banget Parah guys Parah Abis Nah ini sebelum Gue keburu nyampe lagi nih Gue mungkin pindah posisi dulu nih ya Kita coba lagi test lightnya Ya Jangan di skip guys See ya Sekarang Sudah gue abis ngecek-ngecek lagi Angin ban Apakah aman-aman semua Ini mobil gak ada Cape Daripada gue bacot Ini gue bejek aja ya Ini gigi satu Ya ini gigi dua nih guys Kalian lihat nih Langsung nih ya Ini gigi dua Posisinya seperti ini Kita lihat Gue bejek Wah gila enak banget Ini coba gak ada rame begini nih Gila Ini gak ada begini Tadi mobil tuh di sebelah kanan Gue bakal Enak banget guys Sumpah Gue gak komen ini Cuman Enak banget Kopinya parah Aduh Enak banget Ini gigi empat Gue ngerem sedikit Gue pindahin ke gigi tiga Biar kalian bisa Lihat nih Tarikannya seperti apa Nih guys Lihat ya Eh tunggu dulu Jangan dulu Ada lompatan Yap Dan gak ada geserot guys Ini mobil Aman sekali Nah kita lihat nih Parah Parah Enak banget Dan hebatnya satu guys Ini mobil gak ada Ngelayang-layangnya sama sekali Jadi Bener-bener dia duduk Kalau emang ada Guncangan di jalan Dia langsung Kayak Gak Gak yang kayak Mobil gembring gitu loh Ke bawah-bawah Ini Top banget guys Parah Gue coba lagi nih Soft Smooth Powerful Ini mobil enak banget Parah Sorry nih guys ya Sebelumnya gue Nyetir Kenapa Agak Sedikit kasar Karena gue Ngindarin Gundukan-gundukan Yang gue gak ngerti Kenapa asmal di Indonesia Begini banget Yang jelas Ini demi Keselamatan mobilnya juga gitu Jadi gue amanin gitu guys Ini kita kiri ya Oke Waktunya pulang Ya Jadi Kalian tadi mungkin yang nonton Jangan di skip-skip Kalau penasaran kepo Boleh ngulang lagi Yang jelas Tuh Tadi Power Sekitar Sekitar Bawa gue Mobil 70% lah guys Gue gak berani Benjek abis Karena Gue masih sayang Sama ini mobil Dan komenannya Gue cuman bisa Mau bilang Balik lagi Gue gak ngerti Mesti ngomong apa Jet Enak banget guys Sumpah Gak moong Ini enak banget Parah Ini enak banget sih Iya Gue nilai ya 0-10 Dengan rakitan mobil Seperti ini tampilannya Gue kasih 9,5 guys Kenapa Kenapa gak seratus Karena kesempurnaan Itu hanya milik yang di atas Hahaha Bener gak Hahaha Oke Jadi kita udah aman nih Polak-balik run Ditemani Wanita tercantik Yaitu Mrs. Gal Gadot Idola Aing Jadi kita lanjut Sembali jalan ke bengkel Gue mau tanya-tanya Kalian sekarang Menurut kalian gimana Apakah kalian suka Dengan rakitan mobil Yang tampilannya seperti ini Ini kita udah Keluar tol ya Ini di daerah Plumbon Yang masih Sekitar wilayah Cirebon Tuh Ada sepandung-sepandungnya Intinya kita Taking sih udah beres Mudah-mudahan Topik yang kali ini Itu topik yang Menurut gue Kita bikin ini Untuk mendengarkan Request Bikin video Apa yang kalian komen Ya jadikan kembangkan Ada yang komen tuh Kok coba di tes Jangan deket-deket Jaraknya yang rada jauh Oke kita bikinin Kita di jalan tol ya Berhubung Ini pas banget Waktunya new normal Jadi Per hari ini Udah di open semua Jadi gue pun juga Langsung Yaudah kita bikin aja deh Daripada topik yang nanti Keburu kalian lupa juga Dan mungkin Ada yang menunggu-nunggu Topik ini Kita bikin Jadi kita bikin langsung Mudah-mudahan Secepatnya kita bisa publish Dan Kalau ada kurang-kurang Ada kesalahan Mohon dimaafkan Karena Ya kita disini Bener-bener sama-sama Ingin mewujudkan topik aja Buat kalian Patut tonton gitu guys Dan tentunya kita juga Ada 5 instagram guys Ya jangan lupa Linknya ada disini Dan Jangan lupa juga Kita punya Koleksi baju Yang kita jual Ada di At earth.industry Karena instagram sebelumnya Itu udah di hack orang Dan kita lagi nge-develop Dengan instagram yang baru Dan tentunya kita juga Ada challenge guys Yang hobi TikTok Kalian boleh Ikutan Karena Kita extend Karena ada kejadian kita di hack itu Sampai kita harus extend juga Mudah-mudahan bersabar Buat kemarin yang udah bikin Mau bikin lagi Ya boleh Kita tetap tunggu Kita welcome Dan Kita juga punya kerjaan BMW Itu instagramnya Ada Dan tentunya juga Ada kerjaan motor-motor Yang lagi di convert Lagi dibangun Rapi Dibangun Ya mudah-mudahan kalian suka nih Warga motor juga Biar gak bosen Di channel kita Kita bikinin juga Dan kalian boleh kepo At earth.motoclans Jadi kalian add semua aja Di grup instagram kita Jangan sampai ketinggalan Kabar-kabar Terbaru tentang kita Gitu Mungkin Ini udah sore Gue gak banyak bacot lagi Thank you for watching This is our topic And be the best On earth guys See ya Sub indo by broth3rmax